Seorang ulama Fudel bin Iyad Dia bersama murid-muridnya bersama rombongannya Ketika akan pergi ke masjid melewati satu tempat, satu rumah Yang dilihat di rumah tersebut terdapat seorang ibu yang sedang memarahi anaknya Hingga dikeluarkan anaknya, anak kecil Keluar anak tadi, dikeluarkan dari rumahnya, dikunci pintunya Fudel bin Iyad mau sholat pada saat itu Sholat asar kalau tidak keliru Berangkat dia sama rombongannya Sang anak tadi menangis, dikeluarkan dari pintu rumahnya itu Nangis karena menyesal, nangis karena malu mungkin Subhanallah Fudel bin Iyad kembali dari masjid Melihat anak tersebut masih bersimpuh di depan pintu rumahnya tadi Sambil mengetuk dan sambil mengatakan ya ibu, ya umah Buka pintunya Ampun, saya tidak mau ngulangi lagi Subhanallah Persis lewat Fudel bin Iyad di depan pintunya, di depan rumahnya orang tadi Persis ibu tadi membukakan pintunya Kemudian memeluk anaknya Fudel bin Iyad nangis Fudel bin Iyad nangis hingga sampai membasahi daripada pipinya dan janggutnya Sampai sahabatnya rombongannya tanya Ada apa yang kau menangis? Kok tiba-tiba kamu menangis? Memangnya apa yang terjadi? Saya lihat anak kecil itu Apa kamu tidak tega sama? Bukan, saya tidak tega sama anak tadi Tapi justru saya melihat bagaimana anak kecil yang sabar mengetuk pintunya Sedangkan sang ibu yang berhati rahmah Membukakan pintu untuk anaknya Dan memeluk Bagaimana kalau kita mengetuk pintu Allah? Pasti Allah membukakan pintu buat kita Sedangkan kasih sayangnya Allah Lebih daripada kasih sayangnya ibu kepada anak tadi Sampai jumpa di video selanjutnya